bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hormat sahabatku semuanya dimanapun saudara berada seperti biasa yang belum subscribe subscribe channel yang paling mantap ini kawan ini ada berita heboh lagi nih ini ada berita heboh lagi kawan ya sabar nah ini saya ambil dari salah satu media online yaitu dari Bandung FIFA ya dengan judul asal punya uang santri disebut boleh bersina di Pompes Al-Saitun Inramayu deh ngerinya ini Pompes kah simak selengkapnya kawan ya pondok pesantren Al-Saitun kembali menghubungkan publik usai viral mengumumkan salam umat kristiani beberapa waktu lalu kali ini tersiar kabar pondok pesantren yang berlokasi di Kabupaten Inramayu Jawa Barat itu memperbolehkan santri untuk bersina asalkan memiliki uang hal itu diungkapkan oleh seorang mantan toko negara Islam Indonesia atau NII Ken Setiawan melalui podcast di channel Youtube Harry Pras dalam kesempatan itu Ken membongkar ajaran menyimpang Pompes Al-Saitun menurutnya pondok pesantren ya itu melarang santrinya untuk berpacaran dan bersina namun jika mereka memiliki uang maka diperbolehkan karena orang yang punya uang bisa menembus dosa tersebut boleh pacaran, gak boleh bersina kalau gak punya duit kalau punya duit bisa dilakukan ungkap Ken Setiawan dikutip dari kanal Youtube Harry Pras Senin 5 Juni 2023 menti ada majelis hukumnya bertahkim kenapa salsekian dengan bayar uang 2 juta dosanya hilang imbuhnya Ken juga mengungkapkan kasus pencabulan di Pompes Al-Saitun semuanya fakta namun pendiri Pompes Al-Saitun Panji Gumilang mampu menghilangkan dan merombak seluruh tempat kejadian perkara atau TKP kasus pencabulan semuanya fakta namun karena saktinya Panji Gumilang semua TKP dan barang bukti dirombak ungkap Ken dengan adanya kasus ini Ken berharap kementerian agama dan majelis ulama Indonesia harus bersinergi untuk melakukan investigasi lebih lanjut mengenai pemahaman dan ajaran yang diajarkan di Pondok Pesantren Al-Saitun Inram Mayu ya harapan kita semua agar Kemen Ak dan Mu'ih bisa mengambil langkah tegas agar tak ada lagi penyimpangan yang berkedok agama pungkasnya Sontak saja kabar kontroversial itu kini menjadi viral di media sosial tak sedikit warganet yang penasaran kenapa Pondok tersebut masih berdiri padahal mengajarkan ilmu menyimpang Herang Kadan memang kok yang menyimpang ada aja pengikutnya setelah dipikir-pikir lagi pengikutnya rata-rata mengikuti ajaran yang bisa dibilang itu kebaikan atau keistimewaan atau kenikmatan ajaran menyimpang itu padahal aslinya itu kesesatan komentar seorang netizen di twitter ini juga apa-apa anda makhluk yang diberi akal pikiran biar bisa mikir mana yang salah mana yang benar mana begini nih hadududu papa-papa kata netizen lainnya yang kayak gini kok masih bisa berdiri pondoknya sambun netizen yang lain nah itu informasinya saya bacakan tadi kawan ini saya tanggapi sedikit apakah benar di pondok posantren al-saytung in ramayu itu membolehkan bersina yang penting ada duit kalau ini benar adanya mungkin ini masuk kategori pondok posantren akhir jaman kah ini tanda tanya kalau berita ini atau info ini tidak benar harusnya ada klarifikasi dari ya dari pengurus atau pemilik pondok posantren al-saytung karena apa yang namanya pondok posantren itu tempatnya untuk ya menimba ilmu menimba ilmu agama dan ilmu-ilmu lainnya ya membangun fondasi ahlak itu pondok posantren tapi kalau disitu boleh bersina atau bermaksiat yang penting ada uang ini memang menyimpang maka apakah ini benar atau tidak ini harus dicek harus dicek betul oleh kementerian agama maupun majelis ulama Indonesia sebenarnya apa yang ada di dalam pondok posantren al-saytung itu kalau kita lihat secara fisik memang bangunannya besar koko ya dan mewah ya halamannya luas tanahnya juga luas banyak pohon-pohon kalau kita lihat seperti itu dan ini al-saytung terus menjadi trending topic kalau kulit di media sosial nah kasalan ini masih banyak lain yang ditemukan ya ini harusnya ya kementerian agama harus turun melihat betul ya intelijen-intelijen polri bisa dimainkan disitu mencari apa sih sebenarnya yang terjadi dalam pondok posantren al-saytung seperti apakah mereka cara belajarnya maka itu saya secara pribadi berpesan kepada siapapun kepada sadara-sadaraku semuanya kepada para orang tua agar pandai-pandailah mencari pondok posantren untuk putra-putrinya menimba ilmu ya jangan sampai salah masuk pondok posantren karena kalau apa yang disampaikan oleh Bapak Ken tadi terkait pondok posantren al-saytun di indramayu kalau impo dari Pak Ken ini benar nah berarti ada penjimpangan padahal semua agama melarang bersina termasuk Islam apapun ciri-ciri itu dilarang tapi kalau ini kan beda kalau ada uang silahkan sebagai penubus dosa nah ini kan ajaran ajaran sesat dalam Islam ngeri kawan ini yang begini ya mudah-mudahan ada klarifikasi dari pihak pondok posantren al-saytun terkait apa yang disampaikan oleh Pak Ken tadi apakah benar di dalam pondok posantren itu boleh bersina yang penting punya duit lakon itu terjadi waduh akan ramai ngantri itu laki-laki bulang hidung laki-laki hidung bulang akan ngantri itu kalau boleh ya punya uang dua juta ingin dikit ya cari aja ini kan bahaya kawan bagaimana menurut sahabatku terkait berita ini baikkan videonya kawan terkait